Kembali lagi bersama saya Arya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kali ini saya berada di Tokyo dan di sekitar daerah Odaiba Dan terkenal akan adanya sebuah bianglala Bianglala terbesar di Asia dan di Ittudia Dan saya akan mencoba menaikinya Let's go! Yo bro, tiketnya sudah saya dapat Kali ini saya akan naik ke... Yep! Bianglala terbesar di Asia Saya mau lihat aparatnya Tokyo dari atas tuh kayak gini lah Konnichiwa Rame-sama desu ya Dori? Hitori desu Kawai-kawai-kawai-kawai Dori? 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 Ok, lose Caranya Okay bro Kita masuk bro Kita udah dibukan pintu Thank you Ya Kita sudah masuk di dalam Gimana sih suasana dari atas yang malah terbesar di Asia yaitu yang berada di wilayah Odaiba di Tokyo saya mau lihat dulu saya proyek sih tetapi waktu malam hari dan kali ini saya datang buat wah siang hari biar lebih jelas gimana sih Odaiba itu Tokyo itu dari atas ini masih jalan 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 oh and oh tapi sayang disini, panas banget waduh sebenernya saya takut ketinggiannya tapi ya ini buat kira-kira nanti pas pulang perlahan-lahan belanya semakin negi dan sudah keliatan gedung-gedung tinggi sudah mulai keliatan perlahan saya cuma sendiri aja yang naik ini di situ gak ada di situ juga gak ada di atas juga tadi gak ada ya Allah merinding suasana laut disana di situ juga ada pesawat kebetulan disini juga ada Bandara Internasional Haneda di Tokyo jadi dari sini pesawatnya keliatan untuk view dari sini yaitu view dari kota yang sendiri yaitu Tokyo perlahan-lahan sudah mulai naik wow keren di sini di sini yaitu view dari Dermaga Dermaga di sini view dari situ yaitu spot tempat danau apa namanya di situ tempat katanya si Ken Chan paling baik di Odaiba sportnya di sini ada gedung-gedung tinggi ini pokoknya best lah ya bro di situ di sini di situ di situ juga bebas kita mau berdua sama pasangan atau gimana paling enak juga sama pasangan ya di situ berdua woih Ken Chan di sini memang enak apalagi kalau malam di sini itu bagus tuh tapi kalau malam itu nggak nggak gitu jelas kalau siang hari itu kayak gini wow palas kelihatan jelas semuanya dari sudut sudut mana pun di sini gedung-gedungnya itu terlihat jelas kalau malam itu nggak gitu kelihatan wow keren ya itu ada pesawat mungkin itu adalah Garuda I don't know kalau di Indonesia view-nya kayak gini ini ada-ada dimana ya itu ada danau terus ada yang lala bisa melihat kota ini juga masih setengah ya masih setengah masih setengah jalannya belum paling atas mungkin kalau paling atas mungkin akan lebih bagus lagi jujur saya keringetan nggak tahan akan ketinggian dengan sumpah tapi karena buat Mopi buat video ya Allah lihat di bawah oh my god oh ya Allah kakiku nggak bisa lihat bawah tapi view-nya memang sangat bagus sih ya Allah ya Allah cepet dan wuuu dina saya nggak berani saya nggak berani lihat di bawah di sini aja kalau tinggi nggak berani nggak berani lihat sumpah tuh ya Allah ini sudah mencapai ketinggian 165 meter ya lihat bro dari sini kelihatan mereka Tokyo itu kayak gimana ya Allah nggak berani lihat sumpah tuh tokyo tokyo ini pemandangan tokyo dari atas biang lalah yang ketinggiannya mencapai 165 meter sangat-sangat mengakutkan bagi saya karena saya takut ketinggian oh my god wah keren tuh ini sudah mencapai top aishah inilah top lagi di ya Allah astaghfirullahaladzim cepetan ya Allah ya teman-teman nanti kalau udah ke Jepang ya eee misalnya mau pergi ke Tokyo saya saranin ini ada rekomendasi dari saya sendiri yaitu tempat wisata disini banyak banget tapi salah satunya ini Udaibai yaitu salah satu icon wisata di Tokyo disini tuh tempat apa bagi saya tempat paling indah eee selagi juga ada ini yang lalah eee kita bisa naik ini buat kita apa eee bisa menikmati kota Tokyo dari atas kayak gimana tapi ketinggiannya tuh bro saya udah gak kuat ini semua oke saya bergetar sepatu saja tuh saya buka karena keringetan satu ya Allah ya eee sekian dari saya semoga semoga videonya bermanfaat ya temen-temen biar nanti kalau ke Jepan bisa eee datang disini tau tempat wisata disini dan jangan lupa like dan subscribe bertemu di video-video selanjutnya bersama saya Arya dan selamat menikmati selamat menikmati bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati